Jembatan Sumsel dan Babel Jembatan Sumatera Bangka diproyeksikan memiliki panjang 13,5 km dengan biaya pembangunan mencapai 15 triliun rupiah dari APBN. Sementara daerah bertanggung jawab atas pembebasan lahan. Jembatan diharapkan mempermudah akses dan aktivitas ekonomi pulau Sumatera dan Bangka yang selama ini mengandalkan penyeberangan dari Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian. Panjang jembatan yang diperkirakan saat ini adalah 13,5 km dengan estimasi biaya dengan pembanding jembatan Suramadu yaitu kurang lebih 15 triliun. Jadi 1 km kita anggap 1 triliun. Nah mudah-mudahan dengan adanya pembangunan jembatan ini dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat, baik masyarakat Provinsi Babel maupun Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini Kementerian PUPR melakukan studi kelayakan atas proyek ini. Sementara dua pemerintah daerah sepakat untuk memasukkan pembangunan jembatan dalam rencana pembangunan jangka menengah, serta mendorong agar dapat masuk dalam proyek strategis nasional. Groundbreaking ditargetkan bisa dilakukan pada 2024. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang.